Halo, ketemu lagi dengan Robby dari Brontas Artel Nah, pada sore ini saya ingin sharing ke teman-teman mengenai settingan kolam kura-kura Ambon, Piput, dan yang lokal-lokal lainnya ya Nah, kalau yang menurut informasi yang saya dapat, itu biasanya kolam Ambon itu tidak terlalu dalam ya Jadi, sedikit perombakan di kolam Mega Project ya Jadi, kita akan lihat step by step-nya Ikuti video ini sampai selesai Terima kasih telah menonton Nah, jadi kolam ini saya ubah desainnya Tidak ubah desain sih, jadi berubah alifungsi ya Ini kan cukup dalam ya Ini kolam ini cukup dalam Jadi, saya akan timbu dengan bebatuan ini Tujuannya kita akan men-setting kandang kura-kura Ambon ya Nah, tonton terus video ini gimana setting kura-kura Ambon ala-ala Brontas Artel gitu ya Jadi, kalau ini terlalu dalam untuk kura-kura Ambon Jadi, kita akan mendangkalkannya lagi untuk kura-kura Ambon Jadi, sebelumnya saya taruh kura-kura Ambon itu di belakang sana ya Di kolam belakang sana Jadi, masih sering terjadi sekali itu Dia sudden death Terus Kena pneumonia 1-2 ekor Jadi, kayaknya butuh matahari ya Jadi, kita akan pindahkan ke kolam belakang ini ya Biar dia tidak kedinginan ya Jadi, perlu matahari ekstra juga kayaknya kura-kura Ambon ya Jadi, kita akan berencana memindahkannya di sini ya Oke, tonton terus gimana perombakannya step by stepnya Terima kasih Ini pengerjaan tahap selanjutnya nih Ini proses pembuatan untuk kolam kura-kura Ambon Dan kawan-kawan ya Oke Nanti kita akan lanjut lagi Nah, ini dia update pengerjaan di malam harinya ya Oke, nah ini ya Jadi, kita rombak ya Kolam ini untuk kura-kura Ambon Daun, piput, dan sejenisnya ya Nah, jadi Kolam ini Tadinya terlalu dalam Nah, kalau kolam terlalu dalam Itu susah untuk Kura-kura Ambon Kawin ya Kura-kura Ambon kawin ya Jadi, kita bikin dangkal Itu sekitar 20 cm ya Nah, ini Sudah sampai tahap Ini ya Bikin tempat dia mandi Ini chambernya tidak diganggu Itu tempat bertelur Nah, ini tinggal bikin penurunan Dan ini Wow, cukup luas ya Bisa menampung banyak Kura-kura Ambon dan sebagainya nih Jadi, ini ditinggikan Mantap ya Tinggal nanti kita lihat Gimana proses selanjutnya Terima kasih Sudah menonton Ini dia update Hari ketiga ya Kayaknya ya Jadi, pengerjaan ini Sudah ditinggikan Terus, ditinggikan Dan ini Lower drain-nya juga ditinggikan Lower drain-nya Terus Pipa skimmer-nya juga Nah, ini Untuk dia Berendem-nya juga Sudah ditambah ya Nah, sudah ditambah Untuk dia berendem-nya Sudah ditambah juga Terus, ini juga Baru dibikin juga Ini untuk Tanjakan dia naik Nah Jadi, memang kolam ini Kali ini saya khususkan untuk Ambon dan sebagainya Yang tidak memerlukan Air yang dalam ya Jadi, semoga ini Setikannya cukup ya Untuk Ambon Pipur Daun Dan sebagainya ya Tunggu sampai Selesai ya Terima kasih Nah, ini dia Fix Kolam Ambon ya Nah, ini kolam Ambon kita Udah 90% ya Tuh Ini udah diaci Lower drainnya udah ditingkati Segala macem Udah Udah mantep nih Nah Tinggal besok kita Coba Coba kolamnya ya Besok ya Oke Mantep gak Mudah-mudahan ini Settingannya Bener ya Bisa Beranak-binak Ambon-Ambon kita ya Semoga Dengan settingan baru ini Kura-kura Ambon kita Dan Kita Pipur Bisa Mantep ya Ini Sember-sembernya Tidak saya Oba-oba Cuman ini ya Kita tambah ini ya Kita tambahkan Tempat dia mandi Sama ini Air penurunan baru Dan itu Basking spotnya ya Mantep Mantep Nah Ini dia jadi Settingan itu Kolam Ambon kita ya Udah Fix Ini Tingginya Sekitar 20 cm aja Kita cetek ya Kalau main Ambon kita Coba cetek ya Katanya Sebegitu Ini itu tambahan Taksi Dan Ini Untuk dia Berendam dulu Sebelum masuk ke kolam Biar tidak mengotori Nah itu tempat medianya ya Nanti Kita akan bersikir lagi Untuk media bertelurnya Oke Tunggu terus di video Selanjutnya ya Kita akan update terus Perkembangan kolam-kolam Di Brontok Turtle Dan juga Sharing ke Teman-teman Kalian ya Nah Ini dia Settingan Kolam Ambon Ala Brontok Turtle Nah itu dia tadi ya Jadi Next video Saya akan migrasikan Kura-kura apa aja Yang di Untuk kolam Baru Settingan Kolam Ambon ini ya Tonton terus videonya Saya akan migrasikan Kura-kuranya Dan gimana Hasilnya Semoga dia bisa Dapat bertelur ya Dan Beranak-pinak Di Kolam baru ini ya Ini sudah fix ya Nah ini Dalam beberapa Waktu saat ke depan Saya akan update Kolam-kolam fix Untuk beberapa Jenis kura-kura ya Jadi Dibedakan Kura-kuranya Apa aja Gitu Kita akan pisahkan Kita bedakan Settingan-settingannya Gitu ya Jadi kita untuk Mendapatkan hasil yang maksimal Kita memerlukan Settingan-settingan khusus Untuk Karakteristik Kura-kuranya Masing-masing Oke Sekian aja Video dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya Like Like, comment, share Dan subscribe Jika bermanfaat Buat teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya See you next video Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!